Hai semuanya, gue hari ini bakal sharing gimana caranya gue bikin video seperti ini menjadi seperti Gue mau sharing dikit bahwa gue notice banyak dari kalian yang nonton video gue tapi gak subscribe Kalau misalnya kalian juga termasuk orang-orang ini, yuk subscribe yuk support gue Dimana gue itu bakal upload video 2 hari sekali dan gue ngomongin apapun yang berhubungan di disuruh kreatif Dari mindset, buku, tutorial, apapun itu So ya support ya So kita mulai aja Hari ini gue bakal breakdown gimana caranya gue lighting gue punya studio Mulai dari key light, feel light, frame light, dan reticles atau backlight Untuk key light, kesalahan pemula biasanya adalah bener key lightnya itu taruh depan muka Itu mungkin bagus buat tiktok atau apapun itu Tapi kalau misalkan kalian taruh depan muka, jadi semua terlihat flat Nah buat gak keliatan flat, kalian mendingan taruh di 45 derajat dari tubuhnya kalian Jadi kalian ada shadow kesini Jadi kalian lihat, disini ke kiri semua ada bayangan shadow Cari opsi lampu yang bisa dimable Yang kalian bisa atur brightnessnya dari alatnya tersebut Untuk feel light, gue jujur gak begitu suka Karena gue lebih suka warnanya shadow Tapi banyak yang bilang itu terlalu kontras dan gak bagus Tapi jujur gue pribadi sendiri secara subjektif Gue suka banget kalau misalkan gue gak ada feel light bener hitam Tapi ya ini for the sake of this video Gue mau kasih tau ada teknik yang namanya feel light Dimana itu fungsi adalah menghaluskan kita punya shadow Tadi pas kita cuma ada feel light doang Ini kan terlihat hitam semua Tapi dengan sekarang gue juga bungkus Gue punya warna feel light gue dengan gel warna merah Dengan kertas gel warna merah Jadi ini terlihat agak merah nih gue punya shadow Dan kertas-kertas gel seperti ini gue juga rekomendasiin kalian Kalau misalkan kalian mau budgetnya ditekan Jadi fungsinya adalah ya kalau misalkan kalian ada lampu bolem warna putih Kalau misalkan kalian taruh kertas gel ini Warnanya berubah sesuai dengan kertas gel tersebut Nah sekarang kalian notice dengan adanya rim light ini Gue ada separation antara gue dengan background Walaupun nanti kalau misalkan ada backlight Bener-bener lebih kelihatan Tapi kalian lihat kan sekarang Kayak ada bokehnya dikit kan antara gue dengan background Karena ini ada warna biru di sekeliling gue punya shoulder 45 derajat ke belakang dari sisinya kalian Dan agak ke atas dan arahnya ke kalian Jadi agak nunduk buat lebih kelihatan Karena kalau misalkan gak nunduk Nanti gak menyinari kalian dong Malah menyinari tembok-tembok yang lain So gue yakin kelihatan beda banget Dengan ada backlight atau particles ini Jadi lebih berwarna Lebih ada studionya Dan gue rekomen kalian kalau misalkan melakukan backlight ini Pastikan bahwa kalian punya tembok itu warnanya putih atau grey Jadi warna grey dan warna putih ini adalah Color-color neutral yang bikin kalian punya RGB lights punya warna Lebih keabsorb ke temboknya So pastikan kalian punya warna tembok neutral Dan untuk menyinari backgroundnya kita Gue anjurkan untuk kalian pastikan kalian beli RGB lights Dimana itu kalian bisa kontrol warnanya mau jadi warna apa aja Yes, gue sengaja gue gak kasih tau Brand-brand dari lampu yang gue pake Kenapa? Karena gue emang pengen kalian mengaplikasikan teknisnya Jangan sampai gue punya brand lampu Membuat kalian tidak berkarya As long kalian bisa mengaplikasikan teknis-teknis ini Dari V-light, V-light, Rimlight, dan Practicals atau Backlight Gue yakin kalian pasti bisa juga dapet hasil yang maksimal Sekali lagi buat kalian kekurangan budget untuk bikin RGB lights Yes, again kertas gel ini sangat membantu Ini sangat bisa mengubah kalian punya mood dari ruangan Contoh ini kalau misalkan gue gak mau merah Gue ganti warna hijau Liatin kan sekarang ada warna hijaunya So itu bener-bener berasa banget bahwa kertas silikon atau gel ini Ngebantu kalian untuk menekan budgetnya kalian Bonus tips buat kalian pastikan kalian punya sesuatu di backgroundnya kalian Contoh ini gue ada taruh lampu Dan gue gak tau itu kayak fase bunga gitu Karena kalau kalian ada itu akan terlihat lebih bokeh dan lebih keliatan Separation antara kita dan belakangnya Sekarang gue di studio dan kosong gak ada Jadi ini for the sake of presentation Jadi kalian mungkin bisa bedain pas ada dan gak ada So.. Dan buat kalian yang masih nonton sampai sini Gue thank you banget pertama Kedua gue mau kasih tau gue lagi ada diskon untuk Lightroom presets gue dan loot gue Menjelang Imlek tahun ini So buat kalian yang pengen ngubah kalian punya foto dari sini jadi seperti ini Silahkan langsung klik link di deskripsi Lagi diskon buruan Oke Gitu aja Jangan lupa like, comment, subscribe Nyalain notifnya, share ke temen kalian And I'll see you in the next video Bye 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 bye